Kemenangan lawan Vietnam itu saya pikir memang luar biasa. 20 tahun kita sulit menang di sana, dan akhirnya kita bisa mengalahkan Vietnam, meskipun memang kalau orang lihatnya dari sisi negatif sih, ya menang soalnya Vietnamnya lagi turun. Nah saya juga setuju bahwa Sintayong itu menarik untuk kita cermati dalam hal pula berpikir, karena sekarang ini ditantang PSSI untuk lolos 8 besar Piala Asia. Dia bilang, mungkin loh kita 4 besar, saya suka itu cara berpikirnya. Saya sepenapan Mas, karena jiwa-jiwa seperti itu yang harus kita tunggukan. Saya sedikit optimis, tapi yang membuat saya juga tidak sepakat dengan federasi, kalau memang benar kontrak STI itu tergantung dari hasil U23. Kalau menurut Mas Cruz gimana nih? Sebelum kita ngomong U23-nya. Kembali bertemu dengan saya, Hassani Abulgani di acara Hassani Corner. Kali ini, saya sengaja mengundang sahabat lama saya, tapi mencari skedul beliau ini susah benar. Sudah berapa kali ini ketemu-ketemu. Kali ini saya ciduk. Pokoknya sebelum lebaran saya harus ketemu. Bungkus Naini. Apa kabar Mas? Baik Bang Asani. Ini lama benar kita gak ketemu. Dulu ketemu lama basket ya. Kita dulu di high. Iya. Saya dulu masih di majalah Vista sebetulnya. Vista. Iya, teman-teman dari high, dari Vista, dari bola. Dulu kan kita sama-sama zaman awal-awal kebatama ya. Betul, betul. Jadi kita gak usah cerita masalah lalu ya. Iya. Anak-anak sekarang banyak. Udah gak kenal itu. Siapa lu gini? Kadang-kadang banyak yang generasi sekarang itu kan gak tau kita. Iya, betul. Jadi kadang-kadang kita dimarahin juga. Mau kesel, yaudahlah kita harus maklum. Iya, betul. Kalau era sekarang kan memang berbeda dengan era kita. Iya, era digital memang luar biasa. Dan kita dituntut untuk tidak sekedar aware terhadap mereka, tapi juga aware terhadap lingkungan sekitar kita. Tentanya harus tinggi banget awareness-nya. Iya. Saya gak panggil bungkus, tapi saya lebih enak panggil maskus nah inilah. Maskus, ini kan kita termasuk lagi euforia lah. Dengan kemenangan dua kali butur-turut back to back. Awan Vietnam. Yang saya akal kan sebelumnya itu impossible. Iya, iya. Menurut maskus gimana deh? Iya, memang saya pikir sekarang ini bukan hanya mereka yang betul-betul suka bola ya. Mereka bahkan yang mungkin sekedar tahu sedikit tentang bola, juga awareness-nya sangat tinggi terhadap tim nasional. Saya pikir secara awareness ini kita sekarang berada di mungkin salah satu titik tertinggi dalam beberapa tahun terakhir, dimana orang sangat peduli terhadap tim nasional. Dan kepedulian itu bukan sekedar karena pertandingannya gitu loh. Tapi isu-isi di luar lapangan hijaunya pun orang semua aware sekarang. Dan itu saya pikir antara lain karena era digital itu tadi. Bayangkan pemain yang baru satu dua kali membela tim nasional itu tiba-tiba lonjakan followernya begitu luar biasa, sampai ratusan ribu, bahkan ada yang jutaan. Itu juga saya pikir bagian yang membuat awareness publik terhadap tim nasional itu membuat isu tim nasional sekarang tidak hanya dikonsumsi oleh para penggemar sepak bola, tapi oleh seluruh pelajaran masyarakat. Dari presiden, harus disebut nih presiden, karena presiden itu luar biasa kan. Sampai mereka yang ada di warung-warung kopi. Semua aware terhadap tim nasional. Dan memang kalau dari sisi prestasi kemenangan lawan Vietnam itu saya pikir memang luar biasa. 20 tahun kita sulit menang di sana. Dan akhirnya kita bisa mengalahkan Vietnam. Meskipun memang kalau orang melihatnya dari sisi negatif sih, ya menang soalnya Vietnamnya lagi turun. Bukan kebalikan ditanya lagi bagus? Kalau saya melihatnya itu, memang kita lagi bagus. Menurut saya, progres tim nasional ini dalam beberapa tahun terakhir, ini di tangan Sintayong terutama ya, itu menurut saya sangat baik. Terlepas dari soal adanya tambahan pemain-pemain yang, saya sih sebutnya lebih senang menyebut mereka bukan naturalisasi ya, diaspora lah gitu ya. Diaspora. Karena mereka pada dasarnya punya darah Indonesia lah, terbelakang Indonesia. Nah tambahan pemain-pemain itu membuat pembinaan yang sudah jalan ini semakin klop gitu loh. Dan itu yang membuat performa tim nasional pun sekarang menjadi semakin baik. Kalau soal naturalisasi, Malaysia tuh nggak mungkin lebih dasar dari kita. Mereka ini sekarang semua pemain asing yang main di liga mereka punya peluang di naturalisasi. Nggak jelas itu apakah mereka keturunan orang Melayu, keturunan orang Malaysia yang latar belakangnya etnisnya katakanlah China, atau Tamil, atau India. Pokoknya semua yang main di liga Malaysia bisa di naturalisasi. Dan itu menurut saya naturalisasi yang mungkin kalau diterapkan di Indonesia, kontroversinya akan jauh lebih tinggi. Kita mungkin lebih mirip dengan Maroko kali. Iya betul. Indonesia nih mirip dengan Maroko, mirip dengan Irak. Irak tidak akan melakukan hal yang sama. Jadi kita menaturalisasi mereka yang memang pada dasarnya berasal atau punya darah keturunan Indonesia. Dan kita tahu bahwa dalam era globalisasi, kita sudah hidup di era globalisasi lama, itu kita ini kan mudah sekali berpindah dari satu negara ke negara lain. Banyak yang abroad istilahnya gitu ya, living abroad, tinggal di luar. Dan mereka kan, meskipun mereka tinggal di negara orang, mereka sudah bertahun-tahun, itu kan pasti ada ikatan itu ya. Apalagi orang Indonesia. Ibaratnya dimanapun mereka berada, begitu mendengar Indonesia Raya, ya langsung tegak kepala kita. Itu Indonesia gitu ya. Nah karena itu saya pikir kalau kita menolak orang-orang seperti ini atau menafikan hak mereka untuk menjadi WNI untuk membela tim nasional, menurut saya gak adil. Saya melihat gini ya mas, hanya orang yang gak mau menerima perubahan aja. Dengan tadi globalisasi perubahan di dunia yang istilahnya sekarang without the border, kan gak ada lagi pada batasan. Iya betul. Dengan teknologi digital gak ada lagi perbatasan. Nah kalau kita lihat sejarah juga kenapa ini terjadi, kan FIFA juga mendukung lewat aturan-aturannya. Maka kalau Mas Kus ngikutin, tidak diakuin kalau yang bukan Bu Yud. Hanya nenek kakek yang paling bukti. Iya betul. Bu Yud tidak diakuin lagi. Nah itu artinya kan anak-anak Indonesia yang tadi berpergian ke luar negeri dari turun ke murun ingin pulang lagi. Iya betul. Dan mereka sekarang bangga. Ya tentu pilihan mereka, karena mereka besar di negara dimana mereka besar, pasti karena grow up di sana kepingin terpilih sebagai tim nas di negara tersebut. Mungkin kalah bersaing, di level kita masih oke. Itu yang saya lihat ya. Nah, tapi membawa positif juga ini. Ini kalau Mas Kus sependapat. Saya melihat sekarang anak-anak Indonesia juga, seperti Ridho, Arhan, Asmawi, Yaakob kemarin, Egi juga sekarang terbecun. Nah ini kan bagus di dalam tim. Iya, jadi orang sering melupakan faktor itu, bahwa kehadiran pemain-pemain yang saya sebut diaspora atau mereka sebut naturalisasi, ini kan sebetulnya menciptakan yang namanya iklim persaingan. Kan yang namanya olahraga itu harus ada iklim persaingan itu, iklim kompetisi ya. Dan jiwa kompetitif itu harus terus ditumbuhkan supaya mereka terus mencapai hal yang terbaik yang mereka bisa. Itu saya pikir filosofi dasar olahraga ya. Kalau kita mau maju, ya kita harus mencapai the limit gitu loh. Limitnya kita dimana, nah caranya macam-macam tentunya. Nah kehadiran pemain-pemain yang diaspora ini menurut saya, mendorong pemain-pemain lokal ini juga tertantang gitu. Kita bisa melihat bagaimana progresnya Rizky Rido. Karena ada Ilkan Bagot di posisi belakang ya. Kemudian kita lihat progresnya pemain yang lain seperti Yaakob Sayuri. Karena di posisi dia sekarang Anda Sandy Wals. Ada saingannya langsung Sandy Wals. Kalau dia nggak sebagus Sandy Wals, Sayuri nggak akan main. Arhan ada siat patinama, ada natan. Jadi itu kehadiran mereka disamping memberikan warna baru bagi sepiak pola Indonesia, memperkuat kedalaman sekuat tim nasional, di sisi internal itu memancing, menantang para pemain lokal untuk bersaing. Dan menurut saya mereka mampu. Maka itulah kita bisa kalahkan Vietnam. Jadi bukan Vietnamnya menurun. Karena kalau saya lihat di game 2-2 di Vietnam, di boba kedua kita terkurung juga. Iya, betul. Bahkan menurut saya di pertandingan kedua, kalau Vietnam itu finishingnya bagus, mereka mungkin bisa, ya mungkin paling tidak ada 2 momen di mana mereka bisa mencetak gol ya. Tapi terlepas dari itu memang harus diakui bahwa Vietnam ini, kita harus bicara fair ya, memang dalam 10 laga terakhir agak menurun. Sejak terjadi transisi kepelatihan dari Pak Hang Seo ke Terusye, memang prosesi mereka agak... Gaya mainnya kali beda ya. Mungkin adaptasi pemain terhadap konsep yang dibawa Terusye ini agak lambat gitu ya. Sehingga kemampuan mereka tuh gak sepenuhnya keluar. Kita lihat Vietnam 10 pertandingan terakhir kalahnya sampai 9 kali loh. Cuma sekali menang. Dan itu menurut saya alarm sebetulnya sejak sebelum kualifikasi Piala Dunia. Publik sepak bola Vietnam sudah melihat bahwa tim ini menurun. Dan itu sedikit terhibur dengan kemenangan atas Filipina. Tapi kemudian ketika melawan Irak, melawan Indonesia, publik sudah tidak bisa tahan lagi untuk mengatakan enough is enough. Memang tim Vietnam ini menurut saya secara komposisi juga mungkin harus mulai berbenah menghadapi level persaingan Asia yang semakin luar biasa. Karena mereka waktu kualifikasi Piala Dunia mas, itu mereka berada di pot tertinggi untuk drawing putaran kedua. Cuma satu dari Asia Tenggara yang pot dua. Karena dia rankingnya nomor satu. Paling tinggi iya. Jadi Thailand, Malaysia, Filipina tuh pot tiga. Ambil lagi kita harus ikut kualifikasi dari awal. Ya, saya sependapat. Makanya saya khawatir juga, kalau ada pihak-pihak tertentu yang menggiring opini, STI out, STI out. Lah ini lagi bagus-bagusnya, kalau ada kurang lebih STI kita terima aja lah. Ini penampak saya. Karena belajar dari Vietnam juga, impact-nya kan gak enak juga. Sebagai penggemar. Nah, hari ini apa yang telah disajikan, dari ranking 1-4, berapa ya 1-4? 2, sekarang di 1-3-4. Di posisi Asia kita di 2-3 lah. Iya, betul. Kalau dunia kita di 1-3-4. Ini tentunya cita-cita STI yang ingin membawa level Timnas ke level Asia, kan satu step lagi, Mas. Iya. Menurut Mas Gus, merebut sisa pertandingan lawan Irak dan Filipina, kebetulan kita jadi tuan dua. Oh iya, kalau dalam konteks kualifikasi ini, saya sangat optimis. Kita ini bisa lolos ke fase berikutnya, kualifikasi tahap berikutnya. Karena sekarang ini kita berada di posisi kedua dengan 7 poin. Vietnam dengan hasil yang sudah ada baru 3 poin, dan maksimalnya 9 poin. Jadi kita butuh hanya 3 poin untuk memastikan Vietnam gak bisa ngejar. Ya kita realistis aja lah, untuk melewati Irak masih berat ya. Irak ini sangat konsisten. Jadi kalau menurut saya, dua sisa laga lawan Irak, lawan Filipina, yakin saya pikir kita bisa ambil 3 poin dari situ. Mungkin tidak dari Irak, tapi dari Filipina. Bahkan mungkin kita bisa 4 poin, kalau kita bisa nahan imbang Irak. Dan itu menurut saya realistis ya. Walaupun kita kalah cukup banyak waktu lawan Irak, di kandang mereka. Tapi di kandang sendiri dengan squad yang kayak sekarang. Apalagi kalau semuanya sembuh nih. Apalagi semuanya sehat. Martin Pais juga nanti katanya mau dilanjutkan, difinalisasi. Itu menurut saya kita lawan Irak, target menahan imbang itu bukan hal yang mustahil. Bukan lagi itu ya. Bisa-bisa kita menang ya. Betul. Menang pun menurut saya siapa tahu gitu ya. Iya, iya. Jadi menurut saya kita sangat berpeluang besar untuk lolos ke kualifikasi tahap berikutnya. Dimana akan lolos 18 tim yang akan dibagi dalam 3 grup masing-masing 6. Kalau kita peringkat 1-2, kita lolos ke piala dunia. Tapi terlepas dari lolos atau nggak ke piala dunia, kita otomatis lolos ke piala Asia. Sudah menjadi bagian dari tim yang lolos otomatis ke piala Asia tanpa kualifikasi berikutnya. Artinya baru diakui kita secara di Asia. Kan selama ini kita jadi pemain cadangan. Iya, lolosnya lewat jalur belakang. Iya, nggak dari depan ya. Sembunyi-sembunyi lah. Iya, jalan tikus ya. Ya, artinya kan ini tidak terjadi dalam satu malam mas. Iya, betul. Saya ingat kan waktu kita interview SGA dulu, itu kan memang kita sempat menarikkan di ASEAN lah. Ya, dia menyagupi. Tapi lalu dia berpikir loncat. Kenapa ASEAN? Dia pikir, ke Asia, saya suka dengan pola pikir dia. Artinya gini, kalau orang berpikir loncat satu step, bisa saja yang ini tercapai. Memang kita belum pernah dapat tropi piala FF. Cuma saya pikir sekarang udahlah, bukan itu target lagi. Bagaimana targetnya ke piala Asia? Dan Mas Kus tadi mengatakan, ini sangat 90 persen bisa tercapai. Apalagi selisih poin kita dengan V6 ada ya, Mas. Oke, kalau kita sudah menjadi, taruhlah masuk ke grup, apa istilahnya ke ronde ketiga. kan dibagi tiga grup. Kita gak tahu grup mana ini. Kalau kita petakan hari ini kita di Asia, kan kita di posisi U23. Kalau di ASEAN kita nomor tiga lah hari ini. Oke, saya melihat, ini gak tahu kalau Mas Kus melihat. ada enam tim yang menurut saya, agak susah lah buat kita. Jepang, Korea, Australia, Qatar, Saudi Arabia, yaitu tim-tim yang Iran, perlu sesuatu lah untuk kita kalahkan. Berarti kan ada kira-kira jatah dua setengah lagi, yang kita bisa berjibaku. Irak, Uzbekistan, Arab Emirat. Kalau melihat Mas Kus, kita peluangnya dimana di keadaan dunia? Iya, jadi kalau nanti kita bisa lolos, insya Allah kita bisa lolos ke ronde ketiga. Itu akan ada 18 tim yang dibagi, tiga grup ada enam tim. Itu sebetulnya kalau buat saya, yang betul-betul akan sangat sulit buat kita itu, itu sebetulnya hanya Jepang, Korea Selatan, Qatar, dan satu lagi, saya Iran juga sebetulnya masih agak ragu ya. Tapi Australia. Kan kita sudah main lawan Australia, dan kita tahu keterbatasan kita lawan Australia. Kalau Iran itu saya ngerasa, rasanya masih mungkin, dengan materi yang kita punya sekarang, kita masih, ya kita sudah lihat waktu kita lawan Irak ya, kita sebetulnya waktu babak pertama bisa nyimbangi, sampai menit 60 bisa nyimbangi, sebelum akhirnya kita habis. Nah artinya, kita dengan Irak aja gak sulit, walaupun akhirnya kalah ya. Nah lawan Iran pun kurang lebih situasinya akan sama. Beda dengan lawan Australia. Kita punya banyak keterbatasan. Beda lawan Jepang, beda lawan Korea. Dan menurut saya, dengan situasi seperti itu, kita mungkin masih bisa berusaha, mencari celah, untuk menjadi peringkat kedua, di masing-masing grup itu. Nah peringkat kedua itu lawan-lawan kita kan, mungkin ada Arab Saudi, ada Bahrain, ada Oman, yang saat ini posisinya, peluang besar untuk lulusnya, sangat besar gitu ya. Bahkan ada Palestina. Nah menurut saya, kita sudah pernah uji coba lawan Palestina, dan kita main ya, selevel kok, levelnya sama. Kita lawan Oman pun menurut saya, Malaysia aja lawan Oman itu kan seru. Nah kita sama Malaysia juga udah, bahkan udah berapa kali bisa menang gitu ya. Jadi dalam bayangan saya, lolos dari ronde ketiga, peluangnya mungkin tidak sampai 90%, seperti di ronde kedua. Tapi 50% itu masih ada. 50-50 lah. 50-50. Dengan catatan nanti kita lihat hasil drawingnya, dengan catatan kita pada saat nanti berangkat ke kualifikasi, pemain mana yang bisa ikut, mana yang enggak. Itu kan panjang itu pertandingannya. Masih saling ketemu, ada 6 tim, ada 10 pertandingan. Sehingga perjalanannya panjang, jadi faktor-faktor risiko pemain cedera, risiko pemain enggak dilepas, risiko pemain menurun, itu harus ada. Pada titik itulah, kita harus bisa menyadari, kenapa Sintayong minta banyak? Kenapa dia minta sudah punya back kiri, Sandi masih punya Natan. Sudah punya back kanan, Sandi Walsh masih minta dicari yang lain. Sudah punya Elkan Bagot masih minta Justin. Kan emang perjalanannya panjang, dan ajang yang ada di depan kita ini banyak. Berarti yang marah itu banyak kali makan mie instan kali. Jadi mereka melihatnya hanya gambar kecilnya. Sedangkan ini dia punya vision. Iya, padahal sepak bola itu ada gambar besarnya. Kita mau bangun apa dalam 10 tahun ke depan. Nah, saya juga setuju bahwa Sintayong itu menarik untuk kita cermati dalam hal pula berpikir. Karena sekarang ini ditantang PSSI untuk lolos 8 besar Piala Asia. Dia bilang, mungkin loh kita 4 besar. Saya suka itu cara berpikirnya. Saya sepenuhnya, Karena, apa ya? Jiwa-jiwa seperti itu yang harus kita tumbuhkan. Rasa optimisnya. Iya, betul. Orang kita itu kalau misalkan ditantang 16 besar, kita akan bilang, ya insya Allah lah 16 besar bisa. Iya, iya, iya. Dia enggak. Kenapa 16 besar? Kayaknya 8 besar bisa loh. Itu saya suka itu. Karena itu membuat dirinya tertantang secara personal. Yang kedua, membuat federasi juga jadi melek. Oh iya ya, dia aja mikir bisa. Kalau gitu apa yang you mau butuhkan? Yang you butuh support. Itu saya suka. Karena itu menciptakan iklim positif untuk tidak sekedar, ya yang penting istilahnya, bukan sekedar menggugurkan kewajiban. Tapi bagaimana, make it better gitu loh mas. Lebih dari sekedar kewajibannya gugur, tapi dapet bonus keberhasilan. Menarik mas Gus. Kan, oke. Secara tim senior kan kita baru Juni lagi nih. Nunggu Irak dengan Filipin. Tadi keuntungan kita sebagai tuan rumah. Ada 80 ribu orang nanti bantu kan. Didatang ke GBK gitu kan. Mudah-mudahan GBK-nya rumputnya jadi benar ya. Kan April ini, 15 April kita sudah harus main di U23. Yang kebetulan kan mungkin 80% pemainnya juga pemain senior ya. Saya sedikit optimis, tapi yang membuat saya juga tidak sepakat dengan federasi, kalau memang benar kontrak STI itu tergantung dari hasil U23. Kalau menurut Mas Cruz gimana nih? Sebelum kita ngomong U23-nya. Iya betul. Jadi menurut saya gini, seorang pelatih itu kan ketika dia menandatangani kontrak, itu kan ada parameter-parameter keberhasilan yang harus dia capai. Dan menurut saya, tidak mungkin parameter itu cuma satu. Kamu lolos 8 besar Piala Asia, itu harga mati kamu diperpanjang, nggak mungkin. Jadi tim nasional senior targetnya apa, tim nasional U23 targetnya apa, lalu mungkin kalau dia pegang tim U19 targetnya apa. Jadi targetnya itu menurut saya bukan satu, tapi ada beberapa target yang nanti harus dievaluasi secara menyeluruh. Dari sekian yang ditargetkan, berapa yang tercapai, berapa yang tidak tercapai. Itulah cara mengevaluasi yang menurut saya yang fair. Nggak bisa kita hanya menilai dari satu target, lalu kita menjustifikasi dia gagal atau berhasil. Jadi saya setuju dengan penempat Mas Haseni tadi, kalau kita hanya mengukur dari Piala Asia, dari keberhasilan 8 besar atau 4 besar, itu namanya kita berpikir seperti kita, bisnis jualan gorengan. Setuju. Jualan gorengan. Hari ini kamu harus terjual 10 gorengan ini ya, kalau nggak terjual. Nggak gitu kan. Dan saya cukup lama dengan Mas Erik, yang ketua PSSI. Dan setahu saya, beliau itu kepada orang-orang sekitar dia yang mempunyai prestasi, dia sangat apresiasi. Jadi, STI kan menurut saya, prestasinya lumayan bagus. Membawa kita 16 besar, yang belum pernah. Tiba-tiba 20 tahun nggak pernah menang V6. Kalau hari ini kita bisa masuk ke Asia, itu kan prestasi yang luar biasa. Nah, jadi saya pikir, ya benar-benar Mas Erik tidak dipengaruhi oleh orang-orang di sekitarnya yang memang tidak sependapat dengan apa prestasi yang dibuat STI. Jadi jangan mengukur prestasi itu hanya dari jumlah piala. Ini yang harus dipahami bersama. Karena keberhasilan orang itu bisa diukur dari trofi yang dia dapat, tapi juga bisa diukur dari pencapaian yang sifatnya mungkin tidak berupa trofi. Kenaikan peringkat, kenaikan level permainan, kenaikan pencapaian-pencapaian seperti mengalahkan V6 20 tahun. Itu kan pencapaian yang tidak bisa diukur dengan trofi. Tapi itu keberhasilan. Yang itu harus diakui, 16 besar piala Asia, itu keberhasilan. Dan kalau itu dianggap bukan sebuah pencapaian, ya mungkin kita harus berpikiran ulang tentang apa itu makna berhasil itu apa. Oke Mas, jadi kalau kita lihat di grup kita kan gak gampang juga U23 ini. Iya, betul. Ada Australia, ada Qatar, ada Jordan. Menurut Mas Kus, peluangnya gimana masuk ke 8 besar? Iya, menurut saya gini, satu hal yang membuat Sinta yang optimis, karena sekuat yang dia punya ini adalah sekuat yang sudah lama dia pegang. Itu saya pikir kuncinya. Dan senior. Iya, dan itu sudah main di level senior. Mengapa dia sangat optimis? Sedangkan lawan, rata-rata masih U23 ya. Betul, dan jangan lupa juga, nanti U23 itu belum tentu pemain-pemain profesional itu dilepas makhluk. Yang lawan? Kita maupun lawan. Nah, saya akan meragukan kalau, misalnya seperti Rafael, Justin Hapner, gak dipanggil itu agak berat juga sih. Kalau Ivar Jenner gak ada itu agak berat juga. Nah, cuma itu juga akan mempengaruhi lawan-lawan kita. Australia itu kan sebagian besar pemainnya main di level profesional sekarang. Jadi kalau pemain-pemain senior, sorry, pemain-pemain andalannya, yang berusia di bawah 23 tahun gak bisa main. Mereka bukan Australia yang seperti kita ketahui gitu loh. Akan berbeda levelnya. Jadi menurut saya mengapa Sintayong optimis? Karena dia juga sudah menyiapkan materi pemain di luar nama-nama seperti Strike, Justin Hapner. Dia juga kan sudah menyiapkan pemain-pemain lokalnya. Ada Rizky Rido, ada Sananta, ada Egi, ada Witan. Yang secara konsisten dia panggil. Ada Caraka. Caraka juga. Orang kan sering bingung kenapa dia bolak-balik manggil pemain yang, sekarang contoh kecil aja, Edo Febrianza. Persib lawan Persija. Yang main di kiri Rezali Hanusa. Di sana Firza Andika di Persija. Yang di bangku cadangan, Edo. Tapi orang harus melihatnya begini. Sintayong itu sadar bahwa yang namanya pemain itu ada up and down-nya. Tapi kalau kualitas permanen kan. Kualitas itu permanen dia sudah tahu. Dia sudah pernah panggil pemain-pemain itu. Firza dia sudah pernah. Kemudian Rezali dia sudah lihat. Tapi dia tahu bahwa kelebihan Edo itu apa. Dia bisa versatile main di belak kiri, main di depan. Makanya dipanggil Edo. Meskipun dia di bangku cadangan. Nah ini kadang-kadang yang orang tidak pahami. Mengapa Sintayong manggilnya itu-itu aja. Yang dipanggil bolak-balik. Hernando lagi. Sahrul Trisna lagi. Yang lagi menonjol di kompetisi. Ya memang itu persoalannya. Cara kita melihat dengan cara dia melihat. Itu kadang-kadang memang berbeda. Dari situ kita harus belajar loh. Nah Mas. Untuk menjaga tren positif. Yang sekarang lagi terbangun. Di Timnas. Menurut Mas Kus. Apa yang harus dilakukan oleh STI? Pertama menurut saya. STI harus. Ini kan yang terdekat ini kan Piala Asia yang U23 ya. Harus lebih banyak mendengar suara publik. Meminta dia untuk melihat. Jadi memang ini juga penting. Ini juga sering saya sarankan. Sintayong ini harus juga mendengar suara publik. Bagaimanapun. Dia punya prinsip oke. Tapi dia juga harus mendengar suara publik. Publik katakanlah mengendorse nama-nama tertentu yang mereka anggap layak ke Timnas. Sintayong harus coba rangkul itu dengan melakukan scouting melihat langsung performa mereka. Mungkin dia pernah melakukan itu beberapa waktu dan dia menganggap itu sudah cukup. Tapi cobalah untuk sedikit menyediakan waktu lagi. Untuk melihat lagi. Karena bagaimanapun seorang pelatih kan kita juga tidak lepas dari yang namanya komunikasi mas. Kadang-kadang kita perlu tarik ulur. Kita sih sebetulnya sudah tahu bahwa ini nih dicoba ini gak akan maksimal. Tapi kita harus denger suara publik. Oke kita panggil dulu. Kita coba. Tuh hasilnya gak maksimal. Jadi kadang-kadang cara berkomunikasi Sintayong itu menurut saya mungkin perlu dibenahi dengan masukan dari teman-teman di PSSI tentang bagaimana komunikasi yang efektif yang bisa membuat dia tidak sekedar bisa menyampaikan apa yang ada di kepala dia tapi dia juga bisa menyerap apa yang menjadi pikiran publik. Saya punya pengalaman sama dia. Waktu saya dulu di Sko. Memang ST ini punya kelemahan. Iya. Komunikasi. Dia maka orang kenapa dia gak bisa bisa inggris. Kenapa dia gak bisa bahasa Indonesia. Dia kayaknya punya kelemahan di situ. Dalam soal luar bahasa. Iya betul. Gak semua orang gampang belajar bahasa di luar bahasa ibunya. Nah itu saya lihat kelemahan dia. Yang kedua. Di awal ada kesan sombong saya lihat dia. Sombong dikit. Karena memang dia star kan. Iya. Di Korea kan. Tapi mungkin saya salah. Memang gaya orang Korea kan seperti itu. Jadi nah sekarang saya lihat dengan Pak Erick sebagai ketua umum. Dia agak sedikit respect kenapa Pak Erick pernah pegang tim besar. Iya betul. Jadi dia kalau dulu kan dia lihat ah siapa lu kan kira-kira gitu lah ya. Kalau sekarang gak respect. Nah komunikasi itu saya lihat sekarang jauh berbeda. Dibandingkan dulu. Belum lagi dulu dia 2 tahun masa Covid. Jadi dia gak bisa buat apa-apa. Itu satu. Kedua. Saya melihat hari ini dan harus cepatnya juga federasi. Mencari tokoh yang bisa membantu dia. Iya. Di direktur teknik. Karena ini posisi konsi juga. Iya. Paling tidak direktur teknik ini bisa berkomunikasi ke klub-klub. Yang akhirnya bisa membantu dia. Betul. Saya setuju dengan pendapat Mas Gus. Tentang dia harus mendengar publik. Cuma jangan juga mendengar netizen yang marah ya. Oh iya. Karena yang kritik dia juga sadis-sadis. Oh iya. Jadi di sepak bola kita ini kan sekarang saat ini ada yang namanya kelompok yang stay out. Ada yang kelompok ST perpanjang kontraknya gitu. Kan ada 2 kelompok itu. Jadi memang saya pikir ini tidak bisa dihindari. Tidak semua orang bisa menerima gaya kepemimpinan, kepelatihan ST. Itu normal ya di sepak bola. Bahkan tidak hanya di Indonesia. Di Vietnam pun yang tidak suka Pak Hang Seo juga ada gitu. Sama. Meskipun Pak Hang Seo cukup berhasil di Vietnam. Iya. Nah kuncinya kan seperti yang saya bilang tadi bagaimana Sintayong ini bisa tetap menjaga karakter dia. Menjaga prinsip-prinsip dia. Tapi pada saat bersamaan bisa memanage komunikasi Dengan publik. Komunikasi kan gak harus karena dia bisa berbahasa Indonesia. Gak harus bisa berbahasa Inggris. Tapi komunikasi dalam pengertian Apa yang menjadi suara publik itu bisa dia tangkap. Bisa dia terjemahkan. Misalnya dalam bentuk memanggil pemain-pemain yang memang diharapkan oleh publik. Gak ada salahnya juga misalnya. Seperti Lily Pali. Lily Pali gitu ya. Itu kan gak ada salahnya. Gak ada ruginya. Bahkan dalam keadaan krisis kemarin. Menurut saya harusnya Lily Pali itu. Saya agak sependapat dengan Mas Gus begini. Kenapa saya setuju panggil Lily Pali? Pertama klubnya juga lagi posisi nomor satu. Dimana-mana kan kalau kita lihat pemain yang klubnya nomor satu. Itu nyumbang pemain ke timnas kan. Biasanya paling banyak. Paling banyak. Setuju-setuju saya. Mungkin disitu minusnya dia ego-nya. Ego-nya kegedean disitu. Nah itu tadi balik lagi karena dia memang kulturnya di Korea. Dan jangan lupa dia mungkin satu di antara sedikit orang di Asia yang pernah ngalahin Jerman. Makanya bener tadi. Dengan adanya Pak Erik itu sebetulnya bagus. Ego-nya agak sedikit kebentur tuh. Ini dia punya ego tapi ada super ego yang lebih gede. Jadi itu sedikit menggunangi ego dia. Tapi balik lagi terhadap publik bagaimanapun. Saya pikir dia harus bisa membangun komunikasi yang apa ya. Yang istilahnya gini. Tidak setiap saat kita menganggap kritik tajam dari netizen itu negatif. Tapi kadang-kadang kita perlu mencoba memahami mengapa mereka mengkritik itu. Memahami dulu minimal. Nah sesudah memang dianggap itu bermanfaat kenapa tidak dicoba. Ya kalau gak bermanfaat dan memang sebagai besar gak bermanfaat gitu ya. Yaudah gak apa-apa. Mas Kus saya enak ngomong dengan Mas Kus ini. Saya termasuk yang dibela netizen. Jadi kan ada sisi negatifnya ada sisi positif. Yang hajar saya teman-teman wartawan semua. Teman-teman lama waktu saya mengurus naturalisasi mispora di awal. Itu saya di... Sampai hilang nomor telepon sampai kita udah delete. Saking... Untung Mas Kus gak termasuk yang membenci saya. Insya Allah gak. Tapi kenapa saya waktu itu tidak peduli dengan itu. Karena netizen luar biasa mendukung saya. Itu yang membuat saya semangat. Akhirnya saya ambil risiko itu. Saya pasang badan. Alhamdulillah. Hari ini everybody happy. Iya. Iya betul. Melihat apa yang disajikan oleh timnas kan. Iya jadi begini Mas. Jadi memang kita ini pada dasarnya bangsa yang kurang... Kurang apa ya. Kurang sabar menjalani proses. Suka gue bahasa ini. Iya kurang sabar menjalani proses dan ingin segera melihat hasil yang instan. Jadi kalau mereka sekarang melihat naturalisasi dua orang besok harus menang. Padahal yang namanya naturalisasi itu kan prosesnya panjang. Mereka datang pun mereka harus beradaptasi lagi. Budayanya, makanannya, atmosfernya, sistem latihannya, fasilitasnya. Belum jet lagnya kayak kemarin. Belum jet lagnya. Memang mereka tuh gak berpikir betapa capeknya itu pemain seperti Rafael Strike. Pemain seperti Tom Ngayek. Perjalanan 20 jam sampai disini. Disini suasananya mungkin kondisinya, fasilitasnya berbeda. Jadi kita terbiasa dengan pola pikir instan itu yang membuat kita kadang-kadang cara kita menjustifikasi persoalan juga instan. Makanya kita kalau kami di kalangan para pembinaan sepak bola itu selalu menggaungkan tagar yang namanya percaya proses. Karena Indonesia kalau mau percaya proses, insya Allah kita bisa maju. Percaya proses. Kita di sepak bola usia... Saya kebetulan aktivis usia muda mas. Saya termasuk kelompok yang bertahun-tahun mendalami pembinaan usia muda. Dan saya di kelompok di pembinaan usia muda itu, tagar yang kita agungkan itu percaya proses. Karena tanpa kita menjalani proses itu, ya kita gak akan pernah mendapatkan pemain kayak pertama arhan. Pertama arhan itu masuk level nasional, itu pertama kali dulu ikut kompetisi saya namanya Piala Pelajar, Liga Pelajar U16 Piala Menpora. Itu pertama kali dia muncul di level nasional. Sesudah itu kan dia menjadi bintang di PSIS. Jadi kita memang harus menjalani proses dalam sepak bola itu. Dan sebagian di antara perjalanan proses itu, itu tidak selalu menyenangkan. Iya, sepakat. Jadi memang tidak mudah. Betul. Saya termasuk orang yang tidak suka lihat, kalau orang cengeng saya gak suka. Jadi saya suka orang yang terserah. Memang hidup ini gak gampang. Iya, betul. Apalagi sepak bola. Iya, apalagi sepak bola. Apalagi untuk menjadi pemain timnas. Jadi Anda tidak, kalau mental Anda lembah ya bukan di timnas. Nah dalam konteks itu, itu pas mas pemikiran itu dengan, kalau kita lagi bicara tentang dialektika naturalisasi. Naturalisasi itu gak bisa kita cegahkan, ini fenomena global. Dan kalau Anda memang mau menghadapi naturalisasi, ya berjuang tunjukkan kemampuan Anda. Bersaing. Anda harus tough, harus kuat. Kalau Anda memang punya kemampuan lebih, Anda pasti akan tetap dipercaya. Yaakob Sayuri tetap dipercaya. Pratama Arhan tetap dipercaya. Egi tetap dipercaya. Aris Gerido tetap dipercaya. Karena mereka kuat, mereka tough. Mereka siap bersaing, siap berjuang. Kalau Anda lembek, bentar-bentar, ah pelatihnya lebih suka asing, ya susah. Anda harus tough, harus kuat tunjukkan itu. Mas Kus, kayaknya kita perlu waktu yang panjang ini. Kapan-kapan kita ngobrol lagi mas. Siap, siap. Tapi, tadi selain Yaakob Sayuri, Egi, saya juga tertarik dengan Hernando. Iya. Jadi kemarin di pertandingan kedua, itu banyak sekali. Safe-nya ya. Safe dia dan cara dia membaca bola itu, makanya banyak pemain-pemain yang datang dari Belanda, seperti J.I.J.S., Nathan, segala macem, itu kayak apresiasi kepada si. Pertandingan kan J.I.J.S. itu meluk Hernando lama itu. Karena dia melihat kalau ini keeper gak bagus, gawang kita juga bisa berapa kali bobol itu. Betul. Dan mereka tahu, Hernando itu baru pulih dari cedera. Bahkan mungkin, bahkan mungkin ya, saya gak tahu persis, saya bukan dokter. Mungkin kondisinya sebetulnya belum 100%. Tapi dia main dulu. Kelihatan, kelihatan. Nah itu yang namanya tough itu. Iya, jadi jiwanya itu. Itu sebenarnya disuka oleh STY. Jadi saya cocok dengan pola STY. Jadi harapan saya, Pak Erick, perpanjang lah. Kalau gak diperpanjang, kebangetan lah. Jadi kalau gak diperpanjang, kita protes ke Pak Erick. Iya, nanti saya protes melalui jalur media. Kita jalur kita lah. Paling kalau gue, gue Whatsapp, bos perpanjang lah. Bos yang bener aja, mas. Mas Kus, terima kasih banyak. Iya, mas. Soal buah obrolan saya dengan sahabat lama saya. Kami gak bahas basket. Karena kalau basket ini tambah lagi. Bisa sejam lagi kita bahas. Demikian obrolan saya. Dan banyak sekali yang saya dapat dari obrolan hari ini dengan Mas Kus. yang lebih terkenal dengan Bung Kus Nene. Yang seorang pakar atau seorang pengamat sepa bola yang abadi. Sepanjang saya tahu, beliau ini ada terus di TV. Saya udah pensiun masih di TV. Makanya buat channel sendiri. Ini kalau Mas Kus masih laku aja. Makanya belum bikin channel. Belum ada MPP belum ada. Belum kayaknya. Mecahin rekor ya. Iya, termasuk rekor mas. Iya, saya dari 94 tidak pernah putus siaran sampai tahun ini 30 tahun. Alhamdulillah, luar biasa. 94, gue ikut di 2000-an. Gue ada pensiun. Piala dunia ya. Piala dunia. Luar biasa Mas Kus. Semoga kita sehat selalu. Amin. Panjang umur. Dan selalu ada muncul di TV. Iya. Dengan ulasan-ulasan yang luar biasa. Iya. Demikian obrolan saya. Semoga penggemar dari Hasan Ekonen bisa mendapat sesuatu dari Bung Kus.na ini. Terima kasih. Semoga kita bisa ketemu di episode selanjutnya. All About Sport. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.